Semur jobong ini oleh masyarakat setempat atau yang berkunjung ke sini biasanya melakukan ritual atau keinginan jika melemparkan koin, suatu pencapaian bakal terkabul Oke baik, Bumirsa kita kali ini berada di pusat informasi Majapahit kita masuk di pintu pertama, di depan itu ada Arja Buddha kemudian kita masuk, ini ada lebih umum, lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah Surya Majapahit tapi ini merupakan Dewa Tanah Wasanga, jadi sembilan, eh Dewa, sembilan penjuru mata angin jadi sembilan penjuru mata angin ini ada Dewa-Dewanya tersendiri kalau lebih jelas bisa di barcode, ini ada barcode, musim sudah modern, ada penjelasannya Tunggu bisa masuk sebelah kanan dulu, ini adalah ruangan Panji mengisahkan relief Panji nah disini banyak relief yang menceritakan Panji ini salah satu replika relief Panji yang ada di situs Gambyok Kediri ini Panji yang berada di Penataran yang ini juga ketemuan Arja yang identik dengan Arja Panji ini yang di Penataran juga nah setelah itu di ruangan Panji ini ada sumur jobong sumur jobong ini oleh masyarakat setempat atau yang berkunjung kesini biasanya melakukan ritual atau keinginan dan jika melembarkan koin suatu pencapaian bakal terkabul kiris-kiris pakai kiris angsa lagi ini juga beberapa relief Panji yang menceritakan kehidupan masyarakat Jawa kuno seperti itu mancek-mancek di atas batu nah ini cerita relief yang di Penataran yang sedang bermain gambang ya gambang atau gender alat musik lah juga beberapa sajian makanan disana ini relief kisah Panji yang eksotik senangannya Mbak Adit nah ini yang kisah Panji yang juga di Penataran dimana burung bel itu mengantarkan surat ini juga kisah Panji yang memainkan alat musik masih di Penataran juga ini yang menceritakan Seri Tanjung yang berada di Candi Penataran termasuk juga Seri Tanjung itu merupakan kisah Panji masuk dalam kategori kisah Panjinya oke kita beralih ke ruangan sebelah koleksi batu koleksi batu dulu atau koleksi masa Islam kalau masa Islam munggu munggu berapa seperti ini merupakan salah satu nisan Fatima binti Maimun di Leran Tuban apakah benar ini Nisan nanti perlu pembahasan khusus mengenai batu ini karena ada yang mengatakan ini merupakan bandol jangkar pesawat pesawat kapal ini merupakan terakota terakota nah ini juga sebagai nisan ya nisan klasik yang bermotif kalah ada yang bermotif kalah ada yang belakangnya itu ada sinar ini yang satu kesatuan dengan makam troloyo itu ada angka tahun 1244 kalau gak salah saka saka oh 1344 1344 dan ini terakota terakota ini unik apa lancong tutup lancong wayang lancong ya itu lampu lampunya ini pra-pra Islam eh sudah masa Islam ya ini mboboy kata penjelasannya disini oke beralih ke ruang berikutnya ruangan koleksi batu nah ini koleksi kuno dari Raden Romo Wijaya yang merupakan bupati Mojokerto kanan dulu kanan dulu sekarang dulu ini terdapat beberapa keramik ini ada piring ada mangkok ini tempat obat yang ini tempat obat nah ini keramik-keramik dari beberapa dinasti kalau ini seperti Vietnam warna seperti ini Vietnam ini juga masih dengan koleksi-koleksi keramik kalau ini ada uang gobok atau kepeng juga itu uang yang asli Nusantara orang numismatik mengatakan itu adalah koin ma ada yang terbuat dari perak ada yang terbuat dari emas yang ini kemungkinan perak yang ini ini bandol jangkar kapal bentuknya seperti ini merupakan celengan ada yang berbentuk berbentuk celeng memang celeng ada yang gajah ada yang bentuk guci nah ini yang di guci ini merupakan apa namanya koin gobok nah yang unik di sebelah kiri kalau kita mencari di googling merupakan wajah gajah gajah mata itu diambil dari wajah tersebut dari terakota tersebut itu yang selama ini orang awam kita kenal bahwa wajah gajah mata katanya seperti itu itu merupakan teori dari Muhammad Yamin oke selanjutnya ini merupakan pipa pipa masa lalu di era Jawa kuno itu sambungan pipanya seperti ini papat gitu iya pak ini tungku alat-alat gapur tungku peralatan masak juga ada terbuat dari terakota nah ini permainan di era masa lalu ini merupakan kelereng yang terbuat dari bahan tanah liat ini guci-guci lokal biasanya terbuat dari tanah liat berapa ini juga kuman tanah liat dan banyak lagi yang lainnya gendong arca oke pemeriksa ini kali ini di ruangan batu ada juga arca Dewi Tara lihat dari ikonografinya Dewi Tara itu seperti ini ya yang kita lihat ini dengan kaki bersilah kemudian biasanya tangan di depan itu memegang bunga setahun beberapa bunga yang mencuntai kebelakang nah ini merupakan hari hara hari hara ini merupakan dua sosok Dewa yaitu Dewa Wisnu dan Dewa Siwa Wisnu nah ini adalah satta resi tujuh orang resi makanya di apa namanya condro sengkolo atau sengkalan kalau resi itu bilangannya ini adalah adalah tujuh karena dari ceritanya merupakan satarsi tujuh orang resi kemudian kita beralih ini agak setia oke beralih lagi nah ini merupakan sebuah contoh di bangunan candi kalau kita lihat itu dari depan dari depan sini contohnya itu merupakan panteon dari Siwa yang tengah merupakan lingga yoni perlambang dari Siwa dan parwati kemudian di depan ada mahakala mahakala merupakan perunjutan dari apa pengikut dari Dewa Siwa kemudian Nandi Suara Nandi Suara ini Nandi Lembu Nandi yang berwujud seperti manusia kemudian ke sisi sebelah mana utara itu ada Dewi Durga biasanya diutukan menginjak sebuah kerbau yang mana disebut sebagai Durga Mahesa Suramardini pada bagian belakang atau sebelah timur kalau pada bagian candi itu adalah Ganesha Ganesha merupakan anak dari Dewa Siwa dan parwati di sebelah selatan ada Besia Gastia atau Siwa Mahguru nah ini merupakan salah satu pengikut setia dari Dewa Siwa genteng ini merupakan bagian dari bangunan di era masa lalu ini yang bagian atas ini merupakan wungan ini temuan di daerah sini juga kemudian yang paling bawah ini merupakan genteng jadi genteng kalau ada yang tanya genteng era Majapai seperti apa ya kemungkinan seperti ini ya sajen oke kita beralih ke area belakang area pendopo oke pemerintah kita setelah dari ruangan panci dan ruangan batu serta koleksi nisan kita menuju ke area pendopo paling belakang itu merupakan banyak koleksi dari pusat informasi Majapai banyak arca banyak prasasti juga di daerah sana oke kita lanjut nah di bagian pertama kita disambut dengan arca ardanari ardanari ini merupakan perwujudan dari dua sosok dewa dan dewi yaitu dewa siwa dan dewi parwati makanya perwujudannya yang sini cewek ini jawok ini parwati dan ini siwa perwujudannya oke kemudian ini kita di bagian tengah ada jalat duara berukuran besar ada yang mengatakan ini merupakan temuan di wilayah lereng semeru sebelah selatan di daerah ampelgading nah jalat duara ini mengkisahkan samudera mantana pengadukan samudera mantana nah ini bagian bawah kita bisa lihat sosok beberapa dewa memegang dari ular naga babasuki yang sebelah sini merupakan sosok raksasa mas Doni dikirim dikirim di bagian ini ini ada aksara jawa kuno kuadrat kediri kuadrat adanya pak butuh seorang anun bukan seseorang bukan seseorang alusan oke ini berlanjut disini banyak relif-relif juga beberapa temuan dari Jolotundo ini banyak yang pengisahkan kehidupan pada waktu era dulu ya di Jawa kuno ada sawung-sawung ada bukit-bukit sungai ada jembatan ada pertanian ini sistem pertanian sudah dibagi itu di bawah itu ada orang yang tawa cangkul ini sungai ada jembatan jembatan dulu seperti ini bambu dari bambu dan lain kalau ini temuan beberapa angka tahun rata-rata bertuliskan Jawa kuno berangka Jawa kuno ini banyak ini tidak besar juga ada prasastinya ini ini batu nisan batu nisan atau bong ini sebetulnya sebuah prasasti bukan nisan sebetulnya lebih keprasasti karena ada angka tahunnya dan beberapa prasasti pendek nah kalau teman-teman atau pemerintah lainnya ingin melihat bangunan rekonstruksi era Majapahit seperti ini kan ini buat penerangan aja gak ada kayak oblik kudunya kudunya rekonstruksi gitu aslin ini aslin ini oke ini beberapa prasasti juga ada disini dengan kondisinya ya ginilah ya sudah banyak yang hancur ini berusaha dari pihak pusat informasi Majapahit untuk merangkai kembali oke itu disana itu beberapa prasasti juga dan bagian sudut dari bangunan candi kita bisa lihat itu ada yang berupa kepala kalah ada yang burung merak merak atau angsa merak sepertinya nah ini beberapa proses stipendek atau angka tahun yang ini 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 ya gitu tadi batanya beberapa prasasti pendek angka tahun ini ini berjobong relief masih yang menceritakan kisah masyarakat masa lalu ini nah ini yang unik lagi merupakan batu gores batu gores itu merupakan tradisi era para sejarah yang kemudian diteruskan di masa Hindu Buddha kalau gak salah ada angka tahunnya angka tahun atau prasasti yang lalu kok hilang oh ini ini ada ada kisaharannya di batu gores nah pertanyaannya kenapa kok prasasti ini berada di batu gores ada maksud tertentu atau gimana tidak bisa terbaca ini pak aus pak aus ya pak ngelak ya pak oke yang ini yang bagian unik-unik di sebelah kiri pendopo ini merupakan camundi yang temuan dari singosari arti mulyo aja camundi ini wujud wujudnya siapa wujud 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 Dewi camundi di sebelah ini merupakan bayrawa kalau yang tunggal ada di museum nasional ini ganesha disini ganesha nah camundi ini ada prasastinya di bagian belakang prasasti ini yang menyebutkan kereta negara melakukan ekspedisi pamelayu yang pada bagian bawah menceritakan cakrawala mandala Dewi Pantara atau konsep penyatuan nusantara awal begitu oke selanjutnya kita bergeser ini ada arcaganesha teman-teman sudah tahu karena di di youtube kita juga ada unik lagi ini ini merupakan narasingha narasingha wujud narasingha awatarawisnu seperti ini menarik unik arca camundi itu karena energi masih ada kalau di seki energi daya camundi yang ada di pojok sana itu itu teman-teman ini beberapa arca ini cabrahma ini gentong-gentong kemudian beberapa arca juga seperti ini juga turga ini bagian pojokan candi lingga yoni ini prasasti sayang kondisinya sudah aus nah paling unik lagi berada di tengah tengah ini merupakan arca garuda wisnu kencana arca ini ada yang mengatakan sebagai peruncukan dari erlangga wajah kalau teman-teman ingin melihat perujitan dari Bima ini nah ini merupakan arca Bima yang ditemukan di daerah Argopuro banyak arca Bima itu ditemukan di wilayah pegunungan ada yang meyakini bahwa Bima ini sebagai penolak Marabaya juga sebagian masyarakat masa lalu makanya banyak ditemukan di daerah pegunungan ini yang ditemukan di daerah Argopuro arca-arca ini ganesha unik ya berbagai macam arca ganesha di bayang ada yang ngadek ini itu tidak tidak ada yang ada yang berarti demik ini ganesha sama bangga ya iya si karangkates iya ya sama ini juga ini penampakan apa yang gemay menggambarkan perutnya yang besar ini ada yang mengatakan sebagai gajah surok gajah sura buka beberapa arca yang ini sudah tidak bisa teridentifikasi ini ganesha ada ganesha oke begitu teman-teman mungkin kita lanjut berikutnya karena kondisi sudah hujan mungkin kita nah di bagian sana itu ada struktur seperti di gedaton di bagian sana jadi boleh naik boleh tapi lihat kondisinya tidak bisa tidak bisa dilewati tidak boleh naik tidak boleh naik karena kondisi pager atau besinya sangat riskan untuk dipijak kalau berkeliling boleh berkeliling di bawah boleh kita menginjakkan lantai bukan pager kan mungkadi enggak struktur yang enggak 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 mau dilanjut kalau enggak 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 Nah itu yang di depan tadi Seperti itu ya Karena kondisinya Sekarang hujan Jadi kita sudahi dulu disini Mungkin nanti lain waktu kita Akan ambil di Sebelah sini ya Nah ini nanti kita akan Shoot di bagian sini Oke Bapak Bersa Terima kasih ya Kita akan lanjut di kemudian hari Sambung lagi Tetap di kiri matanya Bye bye